Wali dari informasi, banjir bandang masih merendam sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Di Jepara, banjir luapan Sungai Wulan setinggi 1 meter merendam permukiman warga. Sementara di Demak, hujan dengan intensitas tinggi membuat debit air di Sungai Jeraton meningkat dan mengakibatkan tanggul Sungai Jebol. Jebol tanggul Sungai Jeraton di desa Tugu, ngeplik, Demak, Jawa Tengah membuat warga panik. Peristiwa itu terjadi saat warga tengah membangun tanggul sementara dengan karung berisikan pasir untuk menahan air. Namun tiba-tiba penahan Sungai Jebol tak kuat membendung volume air usai dikuyur hujan deras pada Sabtu malam. Sementara di desa Merah Kecamatan Dempet, akibat dikuyur hujan, ratusan permukiman warga terendam air setinggi hampir 1 meter. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi korban, utamanya lansia, wanita, dan anak-anak. Hari ini arus agak tinggi, kurang lebih sekitar 1 meter, dan evakuasi warga bersama jajaran BBPD dan masyarakat sekitar Merah untuk evakuasi warga dari terdapat banjir ke tempat yang lebih tinggi. Sementara di Kabupaten Gelubungan Jawa Tengah, banjir juga membuat aktivitas di Rumah Sakit Pantai Rahayu Yakum Perwodadi terganggu. Pasalnya puluhan tenaga kesehatan hingga pasien terpaksa diangkut dengan mobil polisi lantara jalan protokol masih tergenang air. Ratusan rumah warga di Desa Dorong, Kecamatan Nalum Sari, Jepara, Jawa Tengah terendam banjir akibat meluapnya sungai Wulan. Kenangan air juga diperparah lantaran adanya banjir kiriman dari Kabupaten Kudus. Banjir yang sudah terjadi sejak hari Jumat ini tak kunjung surut. Bahkan ketinggian air saat ini berkisar 30 cm hingga 1 meter. Sebagian warga korban banjir terpaksa beraktivitas di tengah kepungan air karena mereka memilih bertahan di dalam rumah. Ini sejak kapan bu datangnya? Kemarin pagi mulai jam 6 dan mulai meluap. Terus untuk yang ini paling dalam ini? Paling dalam ini jam 2 malam belum mulai masuk. Kira-kira berapa bu untuk ketinggian banjir bu? 60 cm mungkin aja. Di dalam rumah? Di dalam rumah sekitar 35 cm. Untuk menjaga potensi banjir susulan, pemerintah setempat akan segera mempercepat perbaikan tanggung sungai Wulan. Tim Liputan melaporkan. Banjir masih melanda permukiman di kawasan Trimulyo, Semarang, Jawa Tengah. Bahkan ibas air yang tak kunjung surut petugas terpaksa menerobos banjir untuk memakamkan jenazah. Di tengah kepungan banjir, petugas gabungan TNI Polri dibantu warga mengevakuasi jenazah seorang nenek yang meninggal dunia dari rumahnya di kelurahan Trimulyo, kota Semarang, Jawa Tengah. Ketinggian air yang mencapai 1 meter, membuat petugas terpaksa menerobos banjir menggunakan perahu karet untuk menuju tempat pemakaman umum. Hingga saat ini kelurahan Trimulyo menjadi titik yang paling parah terendam banjir. Petugas kini juga mengincarkan evakuasi warga dari rumah mereka menuju tempat aman. Sementara untuk mengurangi debit banjir, pemerintah kota Semarang mengerahkan 9 pompa untuk menyedot air yang menggenang. 6 tambah, 3 berarti ada 9 pompa yang dihidupkan, baik yang pompa yang existing maupun yang pompa yang mobile. Diharapkan dengan memaksimalkan pompa sedot air, banjir yang berendam jalan pantura maupun permukiman akan segera surut. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.